Intro Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Bersama saya Penatoi Caksana Senoputera Tema Renungan pada hari ini adalah Biasa Bacaan Alkitab yang melandasi Renungan pada hari ini Diambil dari pengkotbah pasal yang kedua ayat ke satu hingga ayat yang ke sebelas Akan saya bacakan Pengkotbah 2 ayat 1 sampai 11 Aku berkata dalam hati Mari aku hendak menguji kegirangan Nikmatilah kesenangan tetapi lihat Juga itu pun sia-sia Tentang tertawa aku berkata itu bodoh Dan mengenai kegirangan apa gunanya Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat Dan dengan memperoleh kebebalan Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia Untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Mendirikan bagiku rumah-rumah Menanami bagiku kebun-kebun anggur Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon puah-buahan Aku menggali bagiku kolam-kolam Untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda Aku membeli budak laki-laki dan budak perempuan Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas Harta benda raja-raja dan daerah-daerah Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduan nita Yang menyenangkan anak-anak manusia Yaitu baknya kundik Dengan demikian aku menjadi besar Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikandakinya Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku Itulah buah segala jeripayahku Jika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dikandakan tanganku Dan segala usaha yang telah kulakukan itu Untuk itu dengan jeripayah Lihatlah Segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin Memang tak ada keuntungan di bawah matahari Saudara-saudara Apa kabar anda pada hari ini? Mungkin ada beberapa orang yang menjawab Baik Atau mungkin ada juga yang menjawab Luar biasa Atau mungkin seperti anak saya Kalau ditanya Apa kabar anda? Anakku Dia suka menjawab B aja Alias biasa aja Ya memang kadang-kadang Dalam menjalani hidup ini Seringkali kita merasa bosan dengan rutinitas Yang kita jalani dari hari ke hari Kita sering merindukan sesuatu hal yang luar biasa Padahal Yang lebih sering kita alami itu justru hal-hal yang rutin Sesuatu yang biasa Orang memang seringkali meremehkan Hal-hal yang biasa Mungkin untuk Orang-orang yang Punya tipe Menyukai tantangan Dia suka mencari sesuatu hal yang Di luar kebiasaan Tetapi kita harus lebih bijak dalam menghadapi Pilihan-pilihan hidup itu Tidak selalu sesuatu hal yang luar biasa itu Lebih baik daripada hal-hal yang rutin yang biasa Kita jalani Seperti Salomo mendapati dalam Perenungannya dalam kehidupannya Dia mendapati bahwa Segala sesuatu yang kerjakan di luar mata itu adalah Sesuatu yang sia-sia Nah bagaimana kita dapat Memaknai kehidupan yang biasa-biasa yang kita jalani itu Ternyata Bukan hanya sesuatu yang biasa Hal-hal yang biasa kita jalani itu bisa menjadi luar biasa Bila kita melebatkan Allah di dalamnya Coba bayangkan Seandainya Anda bangun di pagi hari Ternyata Anda tidak bisa bangun Bukankah Anda bisa mensyukuri bahwa Pada pagi hari Anda masih bisa Bangun Melihat pasangan saudara Melihat anak saudara Bukankah itu suatu anugerah daripada Tuhan Sesuatu yang rutin kita jalani tanpa kita sadari Tapi sebenarnya itulah anugerah Yang luar biasa bagi hidup kita Atau mungkin kita coba bayangkan Seandainya Jantung kita yang berdetak Setiap hari Setiap saat Tiba-tiba Dia tidak berdetak Itu bukan sesuatu yang luar biasa bukan Tapi justru kita Justru lebih senang bahwa Sesuatu yang berjalanan rutin Dan biasa Dan itu boleh terjadi Dan itu memperlukan sesuatu anugerah bagi kita Semoga hal-hal itu Boleh menjadi perenungan bagi kita Dalam penjalanan hidup kita yang rutin Yang biasa Tapi sesungguhnya sungguh bermakna Apabila hal tersebut Kita jalani bersama Tuhan Semoga renungan ini membawa berkat bagi kita semua Seperti yang Terima kasih telah menonton!